Sebanyak 986 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2023-2024 dilantik pejabat Bupati Oki Asmar Wijaya. Setelah penantian panjang, akhirnya sebanyak 986 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau B3K Kabupaten Ogan Komring Ilir resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung oleh pejabat Bupati Oki Asmar Wijaya pada Kamis pagi di halaman kantor Bupati Oki. 916 pegawai pemerintah yang dilantik tersebut terdiri dari jabatan fungsional yang di tenaga teknis sebanyak 135 pegawai, 130 tenaga kesehatan, dan 710 tenaga guru. PJ Bupati Oki Asmar Wijaya usai kegiatan menyampaikan pesan agar para pemerintah yang sudah menjadi bagian dari aparatur sipil negara ini bisa mengembang tugas dengan penuh tanggung jawab, mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal, serta taat terhadap aturan yang berlaku. Ini kan perlantian panjang. Kita berjalan dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik. Dan menurut serta-serta, ikuti atur ketentuan selaku BASM. Artinya mungkin secara, secara politik, bukan yang terbaik. Dan juga himbawan-himbawan agar kita lakukan, dan apa yang menjelang, tidak ada itu. Kita harapkan bahwa, kita akan menjadi bagian dari penggunaan dan penggunaan ini, atau sebetulnya. Kebahagiaan terpancara dari para pegawai P3K. Salah satunya, Nancy Amelia, seorang guru SMP dari kejamatan Tulung Selatan mengungkapkan, dirinya merasa senang setelah penantian cukup panjang, dan kini sudah dilantik, menjadi P3K. Ia mempunyai harapan yang sama setelah dilantik dengan perjanjian kerja selama dua tahun, berharap bisa terus diperpanjang. Rasanya, Alhamdulillah, sangat senang, Mbak. Pagi, kan sudah lama menunggu saat ini. Hari ini sudah gratis, jadi... rasa itu senang lah. Jadi sudah sekarang ini? Sudah sekarang. Kita P3K dari mana, Mbak? Dari... 18. Sudah berapa lama ngajar, Mbak? Ngajarnya mulai honor dari tahun 2020. Baru diangkat sekarang ya? Turunya, harapannya semoga semakin sukses, semoga masih cantik, bermanfaat, dan dikontraknya selama dua tahun. Harapannya semoga sudah habis dua tahun itu, diperpanjang lagi. Sebagai bentuk rasa syukur, ratusan pegawai P3K melakukan sujud syukur bersama. Acara pelantikan ditutup dengan pelepasan balon kedua arah oleh PJ Bupati Oki, didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Oki, dan lainnya.